Itu, artis adis kami amankan tadi malam di wilayah Perpong Tengah Selatan di Suara Kemen, dan kami amankan beberapa hal. Polisi kembali menangkap artis peran Amar Zoni terkait penyalahguna narkoba pada selasa 12 Desember 2023. Ini merupakan ketiga kalinya Amar Zoni ditangkap karena kasus yang sama. Kena di begitu, Panji Yoga belum beberkan secara terperinci soal penangkapan mau penjenis narkoba yang dikonstruksi Amar Zoni. Adapun Amar, pernah ditangkap Polis Metro Jakarta Selatan usai terbukti memiliki narkota. Memiliki narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 gram pada Maret 2023. Amar Zoni resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkotika pada 10 Maret 2023 malam. Setelah 7 bulan di Bui, Amar Zoni dinyatakan bebas pada Oktober 2023. Beberapa tahun lalu, tepatnya 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap terkait penyalahguna narkoba. Di wilayah Tumpong, Pernah Selatan, di sebuah apartemen. Dan kami amankan beberapa, ada dua jenis larkotika yang terdapat di apartemen. Dan sekarang, kami sedang membuat pemeriksaan untuk mengejar, memasuk barang yang ada penyedia, barang yang ada praktisnya. Apartemennya punya siapa? Sedang dilakukan pemeriksaan. Berapa orang di dalam? Berapa orang? Berapa orang? Satu orang. Masih azit untuk pemeriksaan. Oh, dipaksa di tangkapi ya? Sedang seler kah? Atau memang sadar? Sedang sadar. Jadi, sedang ada di beberapa pemen, lalu kita menangkap apa-apa dari di kamarnya azit ini. Kita temukan berapa orang tidak, bisa bisa berangkat. Bagi-bagi sendiri berapa? Apa yang ada untuk ketiga kalinya ini? Ini masih dari koperiksaan. Dan itu tempat kediaman. Tidak ada perlawanan yang bersama atau perangkat. Kediaman, aman. Sabunya berapa? Tidak ada 4 paket, 4 paket sabu dan 1 paket udang. Nah, apa itu ujian keting? Ini sedang kami lakukan pendelaman dalam pemaksudan. Dan rumah sendiri dapat pergi gaya sana. Apa, 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 apa.